Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan terkait energi. Kita lihat grafik berikut ini dalam solusi kebutuhan energi untuk jangka pendek. Kita bisa melakukan pengurangan subsidi BBM untuk mengembangkan infrastruktur energi baru terbarukan. Kemudian mengoptimalkan produksi sumur yang sudah tua dan mengembangkan sumur baru terutama di laut dalam. Sementara untuk jangka panjangnya, apa yang bisa dilakukan? Di antaranya menciptakan kedaulatan energi, menghapus subsidi BBM, membangun infrastruktur energi baru terbarukan dan menggunakan energi baru terbarukan. Ini untuk antisipasi menipisnya cadangan energi fosil dan meminimalkan dampak perubahan iklim. Itu adalah beberapa catatan terkait solusi. Mungkin Mas Darmo bisa memberi solusi yang berbeda bagi publik kita seperti apa? Tadi mengenai energi terbarukan bahwa dari Pak Prabowo dengan Pak Hatta akan mencetak 2 juta hektare. Itu bukan masalah dari energi terbarukan. Yang menjadi masalah itu adalah tata kelolahnya. Sekarang rakyat punya etanol, mau jual kemana pun bingung. Sedangkan kalau di Brazil itu, begitu mereka punya etanol, langsung bisa cash and carry. Jadi mereka punya etanol di Drem, mereka harus bayar sekolah anaknya jam 3 sore, jam 9 pagi datang, langsung cash and carry. Dan diukur berapa jumlahnya, berapa kualitasnya langsung dapat. Sehingga di sini bukan mekanisnya, bukan ruang, tetapi adalah tata kelolahnya. Sehingga di sini Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala melakukan suatu strategi yang pro rakyat. Daripada kita mengimpor BBM, yang 10.500 jualnya 6.500, 5.500, kita itu memberi sedekah bagi negara-negara penghasil minyak. Sedangkan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala ingin memperkuat rakyat, ekonomi kerakyatan. Inilah energi yang diproduksi oleh rakyat. Bagaimana ini memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, juga meningkatkan pendapatan. Anda yakin ini akan tepat sasaran nanti kalau dijalankan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat? Betul. Jadi di sini yang digunakan adalah bagaimana kalau kita mengimpor minyak, 10.500, tentu saja pemerintah pun harus mau membeli energi dari rakyat pun minimum sama. Minimum sama dan itu harus cash and carry. Sehingga di sini akan dibangun sesuatu seperti bulok. Bukan BLT ya? Bulok, tetapi khusus energi terbarukan. Nah sedangkan untuk mekanismenya itu bisa 2 juta hektare, 5 juta hektare, tetapi yang paling penting adalah tata kelolanya. Artinya sebenarnya Anda setuju 2 juta hektarnya, tapi tata kelolanya lebih penting. Tata kelolanya itu menjadi permasalahan utama. Jadi sekarang orang mau jual kemana saja tidak tahu. Nah di sini sebenarnya permasalahan utama. Sehingga di sini saya melihat ini mereka lebih fokus ke mekanis, bukan ke akar permasalahannya di sini. Dan kedua adalah masalah keberanian di sini, kalau kita lihat saya paparkan tadi bahwa banyak sekali kepentingan bisnis, kepentingan golongan yang menyandra strategi implementasi energi. Mengapa tidak terbangunnya infrastruktur natural gas? Sehingga dari sini kita lihat mana koalisi yang berani. Berani, kami boleh bergabung, tetapi tidak ada bagi-bagi kursi. Tidak ada bagi-bagi kepentingan yang ada, tapi saya harus bagi kesempatan Pak Ramson juga untuk menjawabnya. Silahkan. Sudah saya sampaikan, visinya Pak Prabowo termasuk Pak Hatta, ada strategi jangka pendek menengah panjang, termasuk energi alternatif by full, termasuk untuk 2 juta hektare. Itu di ujung, situ clear semuanya. Itu tentunya manajemennya artinya harus efektif. Itu jelas dan itu tidak akan sporadis. Kalau sporadis di sana ini tidak terintegrasi, itu sulit juga untuk menghasilkan BN yang masif, yang banyak, yang sehingga bisnisnya signifikan mengurangi peranan dari bahan bakar minyak. Nah, karena seperti tadi konsumsi air energi primer kita akan selalu meningkat paralel dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itu ada strateginya. Dan saya percaya itu bisa jalan. Ini kan soal manajemen, saya tadi sudah saya sampaikan. Berapa lama itu? Kalau diukur. Itu sudah terukur. Tahapan pertama dibangun 500 ribu hektare. Itu tadi akan menghasilkan 40 juta barel BN. Nah, itu dalam waktu berapa lama? Sudah terukur. Sudah terukur. Jadi mulai tahun pertama sudah terus bergerak secara konsisten. Tetapi tadi konversi BBM ke gas itu kan untuk jangka pendek. Tetapi bukan untuk seterusnya juga mengandalkan itu. Jadi ada keseimbangan. Dan saya percaya bahwa itu bisa jalan, karena Pak Prabowo kan tegas. Memang sekarang berbaik hati ke semua koalisi merah putih. Tapi kalau Pak Prabowo sudah jadi presiden, temannya sendiri pun kalau melaksanakan korupsi akan disikat. Saya jamin ini, akan siapapun. Termasuk keluarganya. Semua akan disikat oleh beliau. Ini saya salaman nih. Kenapa dia tidak dari awal? Kok salamannya sama saya Pak? Tidak, maksud saya bahwa beliau tegas. Karena beliau ingin menaikkan kesehatan rakyat. Beliau punya visi. Dan saya tadi agak terkejut. Saya baca di media online. Apa itu? Bocor hasil tesnya beliau, akunya 150 buah. Termasuk jenius. Jadi saya ragu lagi lah. Tapi yang paling perlu, bahwa beliau mengakhiri. Kepada kepentingan rakyat. Baik, baik. Bapak-bapak sekalian, saya harus mengakhiri diskusi kita. Terima kasih sudah hadir. Tapi kesempatan terakhir Pak Iwa, Anda berikan catatan kepada dua capres-capres yang akan berlaga. Ini seperti apa kira-kira catatan pentingnya Pak? Yang jelas pertama adalah, saya melihat bahwa ini bukan jangka pendek. Jangka pendek dalam arti kata, satu dua tahun bisa menyelesaikan persoalan. Saya, dua-duanya saya menganggap seperti itu. Ini betul-betul lima tahun. Sementara sekali lagi bahwa, listrik dan BBM itu hampir 400 triliun tiap tahun kita mengeluarkan untuk subsidi. Jadi ada satu persoalan. Di mana subsidi ini yang menjadi sangat penting. Harusnya kita pelototin itu. Pelototin subsidi, mari kita perhatikan. Bahwa subsidi ternyata bahwa masih banyak dinikmati oleh orang yang mampu. Saya jawab, orang yang mampu. Belum tepat sasaran ya? Jadi tidak sasaran. Jadi seharusnya, menurut saya, langkah yang paling awal adalah bagaimana struktur subsidi ini dirubah. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa di awal bahwa, dan itu menurut hemat saya, saya setiap ditanya bahwa struktur subsidi atau cara subsidi kita sudah dari awal sudah salah. Kita hanya selalu mensubsidi adalah produk, bukan suatu institusi atau orang yang memang seharusnya disubsidi. Itu yang paling penting. Kemudian jangan lupa, tarif listrik, coba lihat. Ada hampir 24 kelompok. Ini kan bisa dirubah. Bagaimana juga BBM? Dengan cara regionalisasi, katakanlah menurut saya, misalkan di Jawa, Madura, Bali ini, misalkan harganya sudah yang non-subsidi, misalkan, ya. Kemudian di Sumatera, yang subsidi-nya masih ada subsidi, di Kalimpanan dan lain sebagainya. Jadi itu pun bisa, ya itu struktur itu, maka itu bukan menjadi solusi juga. Baik, Pak Iwa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti juga setelah diskusi live ini, Anda bisa ngobrol dengan kedua tim sukses. Seperti Pak Iwa, nanti akan diperlukan oleh Presiden Pak Prabowo kalau sudah terpilih. Ini gratifikasi jabatan ini. Terima kasih, Pak Iwa. Pak Ramso, terima kasih. Pak Darmo, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.